Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen berita populer Tribun Bali hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020. Berikut 3 berita populer yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, inilah daerah di Bali yang dilanda hujan pada 10 Oktober 2020 pagi. Kawasan Kesiman, Denpasar, Bali dilanda hujan deras Sabtu 10 Oktober 2020. Menurut informasi resmi dari BMKG wilayah Tiga Denpasar, wilayah yang dilanda hujan lebat disertai angin kencang kilat petir pagi ini, yakni wilayah tabanan di antaranya Batu Riti, Penebel, Marga, Selemadeg, Kerambitan, Kediri, dan dapat meluas ke wilayah kupuan. Sementara di wilayah Badung yang dilanda hujan pagi ini, yakni Petang, Abian Semal, Kuta Utara, Mengui, dan Kuta serta dapat meluas ke wilayah Tuban, Jimbaran, Pecatu, Unggasan, dan Nusa Dua. Wilayah Denpasar meliputi Kodia dan sekitarnya. Gianyar meliputi Tampak Siring, Tegalalang, Payangan, Ubud, dan Sukawati serta dapat meluas ke wilayah Belah Batu. Daerah Kelungkung yang hujan adalah di Nusa Penida, sedangkan Bangli Meliputi, Tembuku, Bangli, Susut. Karangasem di antaranya Selat, Rendang, Manggis, dan dapat meluas ke wilayah Sidemen, Bebandem, Gunung Agung, dan Kota Karangasem. Sedangkan untuk kawasan Jembrane, yakni Pekutatan, Mendoyo, dan Negara. Kelungkung di antaranya Dawan, Kelungkung, dan Banjarangkan. Berita kedua Demo Mahasiswa Unud digiring ke Isu Sara Ketua BEM Unud angkat bicara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sudayana Dewa Gede Satya Ranasika Kusuma menyayangkan aksi Bali Tidak Diam yang malah digiring ke Isu Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan atau Sara oleh pihak kepolisian Dewa Satya menilai Narasi-narasi yang disampaikan polisi ke awak media saat demo kemarin Terkesan bahwa aksi tersebut dibuat ricuh oleh orang non-lokal Bali Ia mengatakan sebenarnya bukan tentang warga non-lokal dan warga lokal Ini adalah masa yang berbaur antara warga lokal dan non-lokal Yang pada intinya masyarakat Bali yang tergabung untuk menolak UU Cipta Kerja Dewa Satya menegaskan bahwa aksi yang mereka gelar kemarin Murni untuk kepentingan rakyat yang ingin menyampaikan aspirasinya Menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law Sementara itu pendamping hukum aliansi Bali tidak diam Kadek Pani Primaliraning mengklarifikasi atas tuduhan masyarakat Yang mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat atau mahasiswa Yang demo kemarin hanya ikut-ikutan Sebelumnya Kapol Restaden Pasar Kombes Pol Jansen Apitus Panjaitan Menduga aksi komunitas Bali tidak diam di depan kantor DPRD Bali Disusupi Provokator Menurutnya mereka sendiri mengaku ada penyusup Dan mereka mengakui kedatangan ke kantor DPRD Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Sehingga tidak ada anggota Dewan yang menerima Apalagi sebagian anggota Dewan WFH karena pandemi COVID-19 Jansen mengatakan serangan gas air mata kepada peserta aksi Karena ada sebagian yang melempari anggota dan mobil polisi dengan botol dan batu Sejumlah mahasiswa yang telah dimintai keterangan di lokasi Menyesalkan atas aksi pelemparan botol ke aparat kepolisian tersebut Terkait insiden pelemparan ke mobil aparat Tim Humas Porresta mendokumentasikan sejumlah orang yang dicurigai sebagai Provokator Berita ketiga IDI khawatir ada lonjakan kasus seminggu lagi Aksi demo bakal munculkan klaster baru COVID-19 Aksi unjuk rasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Yang terjadi serentak di seluruh Indonesia Pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu Diprediksi memunculkan klaster corona baru Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia khawatir Demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah dapat memicu lonjakan kasus COVID-19 Ketua Tim Mitigasi PBID, Abid Kumaidi Pada Jumat 9 Oktober 2020 mengatakan Peristiwa tersebut mempertemukan ribuan bahkan puluhan ribu orang Yang sebagian besar tidak hanya mengabaikan jarak fisik Namun juga tidak mengenakan masker Dia mengatakan berbagai seruan nyanyian maupun teriakan dari peserta demonstrasi Tentu mengeluarkan droplet dan air sol Yang berpotensi menyebarkan virus COVID-19 Selain itu, kemungkinan besar peserta demonstrasi datang dari kota atau wilayah yang berbeda Jika ada yang terinfeksi, mereka dapat menyebabkan virus corona saat kembali ke komunitasnya Sebagai tenaga kesehatan, kata Abid, IDI khawatir akan terjadi lonjakan masif virus corona yang akan terlihat dalam waktu 1 hingga 2 minggu mendatang Padahal saat ini kondisi pandemi corona belum terkendali Tenaga kesehatan pun menurutnya sudah kelimpungan menangani pasien Menurutnya, dalam kondisi saat ini saja para tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan sudah kelimpungan menangani jumlah pasien COVID yang terus bertambah IDI mencatat, selama pekan pertama Oktober 2020 saja sudah ada 5 orang dokter yang meninggal akibat virus ini Sehingga kini totalnya sudah ada 132 dokter wafat akibat COVID-19 Menurut IDI, yang membuat kasus terus meningkat adalah banyaknya orang tanpa gejala yang berkeliaran Terkait kemungkinan munculnya klaster demo dalam sepekan atau dua pekan ke depan Wakil Ketua Umum PBID, Selamet Budiarto meminta pemerintah untuk mengantisipasinya Dan meminta para demonstran yang pulang ke rumah untuk tetap menaati protokol kesehatan Para demonstran diimbau memakai masker saat berinteraksi dengan keluarganya IDI juga menghimbau setidaknya para demonstran yang pulang ke rumah tetap mematuhi protokol kesehatan Saat berinteraksi dengan anggota keluarganya selama minimal 10 hari Jika merasa sakit juga, mereka diminta ke rumah sakit Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahaya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik Demikian berita populer di Tribun Bali Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com Baca juga koran Tribun Bali Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali Terima kasih telah menonton!